Penangkapan terhadap pelaku penipuan dengan modus operandi yaitu penjualan tiket konser Coldplay. Polisi kembali tangkap dua penipu tiket Coldplay di Sulsel modusnya mulai jastip dan jual di Medsos. Polda Metro Jaya kembali menangkap dua penipu tiket konser Coldplay di Sulawesi Selatan. Total, sudah ada empat orang pelaku penipuan yang berhasil ditangkap pihak kepolisian. Dari informasi yang diterima, keempat pelaku berinisial MS, 23 tahun, AP, 38 tahun, MH, 20 tahun, dan ED, 36 tahun. Tim opsional subdit siber ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengembangan dan berhasil menangkap dua orang pelaku. Total keseluruhan ada empat orang pelaku, kata kanit dua subdit siber ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKP Carlos Bagaisar kepada wartawan, Jumat, 2 Juni 2023. Charles mengatakan dua orang yang baru ditangkap itu diamankan beserta barang buktinya. Saat ini, lanjut Charles, keempat pelaku sudah tiba di Jakarta dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Sebelumnya, polisi berhasil mendeteksi kelompok penipuan tiket konser Coldplay yang marak belakangan ini. Kelompok penipuan tersebut terdeteksi berada di wilayah Sulawesi Selatan. Charles mengatakan pihaknya sudah membentuk tim dan sudah berangkat ke lokasi untuk menangkap pelaku yang diduga berjumlah lebih dari satu orang. Charles melanjutkan pihaknya telah mendapat banyak laporan terkait penipuan yang rata-rata bermodus jasa titik tersebut. Modusnya ada berbagai modus, salah satunya tawarkan jastip kemudian tawarkan pembelian tiket melalui medsos, ungkapnya. Kemudian ada juga penipuan dengan mengaku sebagai orang yang punya akses untuk penjualan tiket konser, sambungnya. Terima kasih telah menonton!